Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Amma ba'lu Pemirsa bertemu lagi dengan saya Fikir Azad mohon dukung terus channel Sunanul Huda TV Dengan cara like, subscribe dan share seluas-luasnya Insyaallah bermanfaat berkah dunia akhirat Terima kasih antara semuanya yang sudah mendukung channel ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala Hajat-hajat kita semuanya Amin ya Allah ya Rabbil alamin Saya disini akan membacakan sebuah hadis yang Ada dalam sebuah kitab muhtarul hadis tentang Mayitnya Tentang mayit yang Di dalam keranda Itu bisa berbicara Dan yang mendengar adalah Semua makhluk Kecuali manusia Bismillahirrahmanirrahim Ka'alamualiku Rahimullahu ta'ala Wa nafa'na bi ulumihim Amin ya Allah ya Rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Idawu di atil janazatu Wa ta'ala al-rijalu ala a'na kihim Idawu di atil janazatu apabila jenazah Diletakkan dalam keranda Wa ta'ala al-rijalu Lalu diusung oleh banyak orang Dipikul atau dipanggul Ala a'na kihim di atas bundaknya Fa'imkanas sholihatan Maka apabila jenazah itu adalah orang sholih Kolas maka ia berkata Koddamuni segerakanlah aku Wa imkanas gaira sholihatin Dan apabila ia bukan orang sholih Kolas maka ia berkata Ya wa ilaha celakalah Aina tadhabu nabiha Mau dibawa kemana saya Yang mendengar suaranya itu adalah Semua makhluk illal insan Illal insana kecuali manusia Walau sama ahula so'iko Apabila manusia bisa mendengar Pastinya akan pingsan Jadi Apabila Jenazah orang meninggal dunia Dimasukkan dalam keranda Lalu dipikul Lalu digotong bareng-bareng Di dalam keranda tersebut Itu si ma'id Sebetulnya ngomong Sebetulnya berbicara Apa yang dikatakan oleh mayit tersebut Kalau orang mayit tersebut Adalah orang sholih Amalnya baik Sering berbuat kebaikan ketika hidupnya Maka ia akan berkata Koddamuni Pengen diburu-buruin Pengen cepat-cepat dimakamin Karena kenapa Karena dalam sebuah keterangan lain Dikatakan bahwa Ketika manusia Anak Adam meninggal dunia Itu ketika Sekartul Maut Diperlihatkan Ada malaikat yang memperlihatkan Kalau dia adalah ahli surga Ahli kebaikan Amal sholihnya lebih banyak Maka malaikat tersebut Akan mengepakkan sayapnya Melebarkan sayapnya Yang dimana Sayapnya tersebut bergambar Atau Berisi Daripada Isi tersebut adalah Nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi diperlihatkan Dalam sekartul mautnya Kalau orang baik itu Di Apa Di sayap malaikat itu Adalah Isinya adalah luar biasa Kenikmatan-kenikmatan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tempatnya kamu ini Ya Ibaratkan rumahnya bagus AC-nya ada Tempatnya Makanya Dia berkata Kodamu Segerakanlah aku pengen Mengisi tempat tersebut Tetapi sebaliknya Kalau Ketika hidup di alam dunia ini Selalu maksiat Maksiat Jauh dari Allah Maka ketika Sayap-satul maut Malaikat datang Memperlihatkan Sayap kirinya Sayap kirinya itu Berisi dengan Gambaran-gambaran Adab Kumun Situ ada Jengking Ada ular Wah macem-macem Ada api Dan lain sebagainya Macem-macem Sehingga ia Berkata Takut Dan yang mendengar Teriakan Mait tersebut Adalah semua makhluk Illal insan Kecuali manusia Manusia tidak bisa mendengar Kalau manusia mendengar Dalam hadits ini Katakan Kalau manusia bisa mendengar Pasti ia akan pingsan Pasti juga Orang Kalau mendengar Siksa kubur Pastinya semua orang Bener semua Taubat semuanya Masjid penuh Masjid penuh Masjid penuh Pengajian penuh Kalau orang bisa mendengar Mendengar Makhluk-makhluk Allah yang lain Bisa mendengar Ayam Ikan Kambing Dan lain sebagainya Illal insan Kecuali manusia Ayam bisa mendengar Daripada Siksa kubur Nyikmat kubur Tapi manusia Tidak akan bisa mendengar Diberikan makannya Mustahil Kalau ada Rekaman Jaman sekarang Kan ada Mengambil konten-konten Rekaman Di alam kubur Suara alam kubur Saya pernah lihat Itu mustahil Dalam hadits Nabi Tidak ada Yang bisa mendengar itu Manusia tidak bisa Kemampuan untuk mendengar Tidak ada Dalilnya itu Tidak ada haditsnya Tidak ada keterangannya Hanya manusia yang tidak bisa Dengar Makhluk-makhluk Allah yang lain bisa Dengar Allah alam Jadi itulah Keadaan si Ma'id Ketika Meninggal dunia Dalam keadaan Keranda Ternyata mereka itu Berteriak Berteriak Minta disegerakan Kalau dia orang soleh Berteriak Ia berkata Kalau dia Ketakutan Celakalah Aku mau Dua dokmana Allah alam Mudah-mudahan kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesempatan Untuk berbuat kebaikan Amal soleh Karena ingatlah Hidup Dunia adalah sementara Dunia ini adalah Tipu daya Apabila kita Sudah menjadi Budak dunia Maka akhirat itu Akan kita tinggalkan Mudah-mudahan Ada sedikit Ada manfaat Mohon maaf Apabila ada Kesalahan-kesalahan Daripada membaca Atau Menguraikan hadits ini Mohon dibukakan Pintu maaf Yang seluas-luasnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.